hai 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 betul Assalamualaikum Waalaikumsalam ini jangkai sirap-sirap cepat-cepat banyak-banyak kata banyak-banyak mohon siram cepat-cepat ayokan ini mobil-mobil kali yang kita bakar cepat-cepat ini cepat-cepat jangan main-main ngapainnya haa silam lagi silam lagi silam lagi ayo ngapain ini kurang-ngapain ini ayo 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 silam lagi dia silam Oh hai 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 apa ini haa kalau diquok-quok ayo dibawah-quok di bawah banyak-banyak banyak-banyak kepada masin dibawah sini masi-sini pasir ayo silam sini guysNapa ini ada apanya pasti ada jimatnya ini pasti ada jimat ini depan sana depan sana depan sana Ayo brengsek ayo awas biar mampus ini mobil ini kita mau senyakan mobil ini apa ini tidak bisa ini apa ini mobil terbikir lagi aneh perasaan mobil terus-terus kita bakal lagi-baka lagi Ayo kenapa ini Coba di samping ayo sampai ini mungkin ada jimat ini iya ayo Oh ya satu lagi ini coba ini satu lagi barang ini bisa nih bisa Ayo harus kita bakar ya kenapa ini kenapa ini kali ada apa ini ada apa ini silam 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 coba ayo coba 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 kenapa ini cepat sempat depan depannya ini cepat sempat depan yang lebih banyak coba 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 co hebat ini mobil ini hebat ini mobil udah dua kali ini mobil ini mobil ini mobil ini ini mobil ini ini mobil ini aneh ini mobil aneh baru lihat ini mobil udah sudah kita siang pakai bensin Kenapa ini obat sisanya bakar ini Hai Hai ngomong-ngomong ini baru kali ini aneh melihat mobil udah kita siram pakai bensin-bensin ya tiga mobil tidak bisa kita bakar ini mobil sibercon mobil ini aneh pasti ada jimat ilmu sihirnya ini gede pasti ini murton ini benar beti pakai japi-japi ilmu hitam Iya betul kasih bensin dibakar kebakaran ini dia begitu bahagian dibakar satu-satupun yang Iya ngumpang mobilnya juga ini dia baru kali ini aneh lihat mobil ini biasanya aneh bakar itu langsung ini kok kenapa ini aneh coba kita jajak lagi Hai guys aneh kuat ini mobil ini ini sangat kuat pakai wapak gini wapak batol-batol betul sekali setiap ini betul assalamualaikum Waalaikumsalam ada apa ini malam-malam ribut-ribut Oh ntar rupanya di sini set-set itu ada asap ini ngebul apa ini Oh biasa ini asap ini dari sana mungkin tak tahulah kayak bau kebakar ya tabunan sebelah 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 ini kenapa bensin bu bensin juga ini kalian ciuman ah salah itu penciuman biasa setengah setengah 12 malam ya ini seluruh malam sengaja aneh pengen ketemu antong-antong pengen ketemu antong satu lah nah itu lagi jikir di dalam Oh lagi ketemu Oh betul-betul di jalan-betul lagi jikir antong-tong lagi jikir tapi sebentar ada kebuk bensin ini Oh mungkin ada yang bocor nih pada basah-basah bensin kayaknya ini Oh bukan kami pun datang kau sini memang tidak ada lihat bensin-bensin seperti ini mungkin ada hujan ini takutnya kebakar ada api coba agak jauh dulu saya mohon maaf enggak 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 apa-apa kalian dari mana ini kalian dari mana kami dari luar kota lah pokoknya Subang yang kamu dari belitar kamu dari dari sana jauh Malang Batam Batam itu api itu hidup Oh itu Oh ini ini tadi biasa biasa namanya kan ini mungkin tadi ada yang bakar sampah mungkin santri antong-antong jangan salah kita paham dulu aneh datang kemarin ini ingin bertemu dengan antong jadi nah cilatulahmi biasa-biasa aneh dari Batam ngeblitar Subang kita ngobrolnya di dalam aja ya Oh tapi boleh-boleh sih juga ini itu mobil pada basah ya coba-coba Oh biasalah itu mobil antong-antong mungkin itu Oh mobil semua ini bensin mobil basah nih tuh Oh antumnya lagi pilak mungkin bensinnya nih apa-apa sih disini kok bensin banget kalau yang kalau selang bocor nggak mungkin Hai nggak mungkin mobil sport semua mobil terbaru mobil antum bagus bagus-bagus-bagus sudah silakan kita ke dalam aja masuk iya silakan kita apa adanya aja ya berantakan Oh biasa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak iya deh Alhamdulillah pada sehat ya keluarga juga dirumah sehat semua ya Alhamdulillah jadi aneh berangkat dari sana itu aneh pukul pagi pada aneh sengaja ingin bertemu antum dan mereka pun sama nah seperti aneh ingin bertemu antum juga ya datang kemarin jadi malam datang sini gitu santri itu nanti bikin kopi kopi ingat ya Oh enggak boleh itu aneh tak kopi haram kopi haram makro juga enggak boleh haram itu udah lama kita gak ngerokai haram itu iya 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 sudah ada makanan kan itu bolu gimana antum salam Waalaikumsalam ini siapa temennya juga jadi begini Tom ya aneh datang kamar itu ada dulu kan dengar ya ini ya dengar ya ada ada dengar nah aneh dengar dari sahabat aneh antum ini sedang membuat pesantren lagi Iya saya bikin pesantren Oh sangat luas sekali sangat luas itu antum Iya tiga katanya itu nah saya dibangun luas-luas amat cuman 3000 meter persegi itu kan apa aja ini ente ini kalau bisa jangan bikin pesantren luas-luas nah jangan jangan bikin pesantren luas-luas dan tanahnya itu tanah punya kalian gitu maksudnya gimana itu terlalu berlebihan berlebihan jangan itu haram itu yang berlebihan-berlebihan itu haram tidak boleh itu iya 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 terlalu ya antum itu kenapa anak jauh-jauh datang ke sini ya sahabat aneh bilang antum ini banyak mau bikin produk pesantren lebih luas karena itu tanahnya itu tanah sangketa tanah sangketa kami milik kalian tanahnya ya terus mau digugat tanahnya ya bisa pindah ajalah dan sekalipun pindah juga tidak boleh menampung para santri banyak-banyak ya terima kasih nasihatnya nah tapi bukankah kita itu harus siar lebih luas lagi betul tapi perlebihan ini tidak boleh semuanya aja ya semuanya aja sebisanya aja jangan mewah-mewah jangan memaksakan diri sendiri sederhana tapi berkah nah iya saya enggak memaksakan sih kan saya juga Alhamdulillah banyak yang bantu banyak yang beli madu banyak yang beli kulit kijang uangnya itu saya buat pembangunan pesantren apa itu kulit kijang itu ada raja ente itu bikin pesantren itu dengan uang haram nah kalau jual jimat-jimat ngeboleh ya jadi saya ceritain dulu ya udah di aplikasi shopee itu kan laku tuh madu saya terus garam asma saya ya terus nah uangnya saya lariin untuk beli tanah kemarin Ambilah baru beli tanah Mas itu jadi antum uang itu pakai beli tanah lagi uang buat beli tanah untuk pembangunan pesantren itu tidak boleh antum diharamkan itu makanya disini kami berempat datang ke sini untuk meluruskan ya mau ngasih tahulah mau ngasih tahu biar sadar ini ente mau ngasih ke dalam jalan yang benar yang akan diranja Allah subhanahu wa ta'ala itu menyimpang kan itu kan uang-uang pribadi saya enggak pakai proposal juga tidak uang haram ya itu kan habis jual madu itu tidak haram apa itu jadi uangnya jadi haram boleh keberkah ya saya terima masukannya bahkan aneh pun dengar antum ini seding selalu bersedekah sama orang-orang berjakah itu sebenarnya tak boleh itu boleh tak boleh ya saya sering ngeluarin jakat sering sedekah nah boleh itu itu tak boleh boleh itu berlebihan kalau ada kan selawatan selawatan dan tahlilan itu di antum kan sering dilaksanakan iya setiap ada yang meninggal suka dikit tahlilan selawatan itu bisa berlebihan tapi kalian kenapa pakai masker semuanya ini kenapa pada pakai masker bisa dibuka enggak dan kebetulan antum lagi merokok kami takut terkena asapnya itu haram pada kotor-kotor semua ini virus Hai toh bahkan dengar lagi aneh dari sahabat aneh dulu pernah no denger sahaja-sahabat aneh santrian ini sering menyebut pembangunan makdis taklim nah itu itu diharapkan 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 enggak boleh enggak boleh diharapkan itu berlebihan berlebihan aneh tidak boleh tuh nah sampai meminta kesannya meminta antum meminta sumbangan seperti yang terlihat sama kita umumnya di di jalan-jalan rakyat enggak boleh enggak boleh enggak boleh berarti antum berkeyakinan lain beda sama kami mengharapkan belas kasihan di jalan sama aja tepuk ngemis ya enggak boleh itu Hai ada dalilnya enggak bayi tolong jelaskan ada tapi kami tidak sembarangan kali-kali ngaji dulu kita ini masih ada itu kita adu argumen itu ada ada dalil yang mengharamkan bikin pesantren mewah mengharamkan bikin majlis taklim bikin pesantren itu pun ada-ada hadisnya apa itu bunyinya kayak gimana itu ada hadisnya dari kitab bukan kitab ini masalah jahiliyah tabiah ataupun tarjiah Hai jadi mengharamkan jadi hija Yahudu al-du jatil hodiyah lihat hija itu huruf apa hija arduhujatil 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 rojiah rojiah jadi pasal mengatakan ayat lima tidak boleh membangun makjil stafim sebanyak-banyak hija apa tadi hija arduhujatil hodiyah nah itu ada juga hija rujatil arduhujatil 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 itu antong salah ada juga hija arduhujatil 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 nah baru itu ada yang salah dalilnya juga itu itu tidak boleh kalangan mana kalian ini golongan kenapa kami golongan bidang yang suci orang suci kita ini calon wali Oh emas mau lihat itu apa ya ya silahkan kemarin kita lihat kamu mau lihat ini kita lihat dulu ini produk-produk antum ini nah ini Hai madu yang sudah di packing pengiriman besok lancar itu kulit kijang yang sudah laku besok dikirim itu ini apa ini ini sapu tangan asma ini ini juga apa ini haram ini apa ini madu nah ini jual-jual kayak gini aneh itu ada apa ini pengiriman keluar negeri besok Oh itu apa ini kapsul daun kelor ini herbal ini bisa-bisanya ngibulin orang itu juga packing untuk kulit kijang sabu tangan sabu tangan tuh sudah ada yang mesen ini ini nah ini stok-stoknya ini airkaroma banyak sekali banyak-banyak ini madu masih bertonton madu ya Astag ini yang harus segera kita Oh ingin di pembuktian 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 apa ini pengen tahu sudah itu ilmu-ilmu hikmah itu ambil madu yang besar ini yang kecil ya yang sedang ada pengen tangan ini Iya Oh ini madu ini nah ya ini kulit kijang garam asma ya kita bukti kesaktian daripada produk merah itu garam asmanya iya nah ini udah sini ilmu cobain ya apa itu ilmu aneh pengen terus kalian mengharamkan ilmu hikmah boleh haramkan lagi ini nggak ada di kami haram jadi jadi kalian malam-malam datang ke sini cuman untuk mengharamkan semua yang iya saya jalankan pembuktian juga karena bagi kami itu ini haram semua yang antum pelajari nah betul jangan sampai antum ini jauh saat menyimpang 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 Hai maka dari itu aneh datang jauh pengen ada pembuktian antum ente dulu sini semuanya ser-mantum pembuktian yang mana ini antum pilih mau pembuktian sapu tangan kulit kijang apa madu Hai wadu aja dulu madu maksudnya kamu mau nanya ini madu untuk apa Iya ini madu apa gunanya apa ini madu dari daerah Sumatera Lampung ngambil dari atas pohon saya beli dari petani disana Insyaallah 100% ini madu asli tapi setau saya kalau madu asli itu enggak kayak gini ini oplosan madu oplosan iya ente ini jangan macam-macam ha mau nipu aneh ente maku-maku madu asli ente sama saya tahu saya ini sudah diuji melalui laboratorium kadar airnya dan keasliannya dan ini juga sudah ada surat SKU nya BPOM Hai tapi aneh kepercayaan pasti ente ini bohong modus ini ente nah aneh beli dari petani dua ton dibawa ke rumah saya ke Banten kemudian saya bacain salawat nah itu mau dapat selamat karena yang saya ketahui dan yang saya pelajari apabila ada madu kita bacain eh salawat tibil kulub Allahumma soli ala sayyidina Muhammadin tibil kulubi wadawaiha waafiatil abdani wa sifaiha wa nuril absuri wadiya iha wa ala alihi wa sabihi wa salah salawat kita bacain 100 kali tahan nafas kan saya mekuat 100 kali tahan nafas salawat tibil kulub kemudian saya tiupin setiap satu kali dibaca di tiupin dibaca satu kali tiupin ini diminum bisa menyembuhkan segala jenis penyakit ini antum kuat tidak baca salawat tibil kulub 100 kali tahan nafas rohane kesini untuk meluruskan kalau bacaan yang melebih-lebihkan dari ukuran standar ke dalam kekuatan manusia itu bisa ngeboleh ya kamu yang enggak kuat karena saya kan and pelestari ilmu hikmah itu ya kuat nafasnya udah tukang ilmu santai ditambah tukang tipu lagi jangan memanfaatkan dan memperkadaan ini sama aja nih ngasih jalan yang tidak baik bahkan kata ulama sebaik-baiknya makanan itu madu aslun asal madu ini ente ini salah buru nih kayaknya dulu ini ente guru ente orang mana ente guru ente banyak guru saya ente ini udah belajar ilmu sesat ente ini salah orang lancur sesat ini harus cepat-cepat ditempatin sekarang mantum ini kita buktikan ente minum madu ini terus minum saja ah iya aneh tidak percaya Hai nah nah dirasakan madunya apalagi mau bulan puasa sekarang mas nyetok madu yang banyak nah nah ini ya apa rasanya agak pahit sedikit asam sedikit manis oh antum ini jangan-jangan oh diracuni apa tuh jangan mau dibuangin bahkan di kitab taklim muta'alim apabila kita punya anak nah kenapa dia ini ngapain antum ngeracunin berarti ini menurut yang menyeserahkan umat ini mau saya kenapa panas ini wah ini enggak beres ini berarti ini kenapa antum ini bener-bener aja mau ngomongannya teman-anek mantep setelah lima lo panas ini enggak benar ini membetul sesat ini apa ini yang tidak menyimpang ente Jolim udah rajuni ane ente bangun yang satu ini bangun ini udah terlihat jelas ini udah terlihat jelas ini bukan sihir ini bangun ini pasti ini saya tarik ini ya nah fut tokong fut ini wajok setarik lagi ini ini sudah benar mah food wajok food wajok kepanasan kepalanya minum madu ini ya berarti kan produk ini bukan untuk mengubati beras menyakiti ini berlebihan ini berlebihan apa ini ini sudah menyimpang apa ini kami enggak ada apa itu nah Bidah haram ini syirik musik menyebutkan Allah ini teman-teman saya nih biarin aja dulu dia akan merasakan daripada reaksi madu rukyah cap merton ini Astagfirullah teman-teman ini kasihan ini udah kesakitan kepalanya ini antum tanggung ini balasnya pekerasanya pecah nih kepalanya mau pecah Mas eh santri yang suci kenapa kok ini ayah ini santri antum mau minum bangun-bangun jangan-bangun jangan-jangan 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 kayak temen kita jangan habis-jangan begini caranya eh aneh ini sudah melanggar dalam kitab aneh ya kitab apa itu ajaran aneh ini wala wama yatakaulaha pahuahasbu ini aneh haram ini sudah menyimpangannya aneh apa tadi ayatnya ija ija arduhu jatil arduhu rodiah ija itu huruf apa ija itu huruf jer ija itu kan ija harpusartin ija itu huruf syarat jawab dari ija mana dalam kalimat teks yang anda sebutkan tadi enggak ada jawab daripada ija itu ada coba ada sekarang sebutin lagi ija ija alnuhu aljati rodiah nah izah harpusartin jawabnya mana ini jawab di Nahu dulu biar kamu tidak menerjemahkan Alquran secara tekstual nah aneh punya aneh ada hadisnya ada ente ngaji Nahu soraf enggak itu masalah aneh itu aneh kerja baca kitab takbiah isim isim ma'rifat ada berapa isim ma'rifat isim ma'rifat ada isim ma'rifat ada isim isim mariah 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 nggak ada ada isim ma'rifat ada isim mencintai kira antem aneh ada aneh-aneh Anton ngaji alfiah tidak antum aneh-aneh Aji tak biar tak biarlang dong aneh 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 ilmu nahunya alfiah aneh hafal hafal hal-amu tes alfiah Aneh apa itu alfiah itu ilmu lahu Ibn Malik nah usaha kolam Muhammadin saya hafal itu ilmu nahu antum berlebihan antum berlebihan nah saya kasih pemahaman ya apa itu nahu tidak ada di kami ilmu nahu itu emang bid'ah tapi bid'ah itu gak semuanya jelek bid'ah kebagi dua ada bid'ah hasanah ada bid'ah dolalah gitu ada bid'ah yang hasanah bid'ah yang bagus bahkan hukumnya bid'ah itu ada yang wajib seperti apa ngaji nahu jaman nabi muhammad gak ada tuh ilmu nahu itu udah jelas dari sana udah gak ada kenapa antum mau gak ada gak ada pantes kalian tidak ngaji nahu karena bid'ah pantesan salah-salah baca Qur'an baca hadisnya kalian gak ngaji nahu saraf mantek balagom ma'anibayan antum yang menggunakan nabi-nabi kita gak kakak antum bahkan kata ulama ngaji nahu itu satu kampung di desa kita nih gak ada yang ngaji nahu dosanya itu kelurah-lurahnya dosa dalam satu kampung gak ada yang ngaji nahu dosa fardu kipayah ngaji nahu itu terjiah ini ajarannya menyimpang nah ada fardu kipayah antum ini ngajinya dari mana antum ini aneh punya kitab terjiah juga terjiah itu hadisnya begini wama ia tekaung waha wahu hasbu indah huruf bi'ah nah wapa waha wawnya huruf apa saya tanya waw itu huruf waw huruf kosam itu waw huruf kosam waw huruf kosam wama ia tekaung waha pahu hasbu rodi'ah nah itu waw disitu bukan waw huruf kosam mimnya mim apa mim majid mim majid gak ada mim majid mim majid ada manapi ada malahi wawnya waw kosam kata kamu yang gak nyambung antum ini udah berlebihan astagfirin jangkla sekali udah parah ya wah kalian antum ini antum jangan-jangan ngajinya ini gak saya tes dulu antum berempat ini saya siap masuk aliran antum kalau antum ini emang bener-bener menguasai beberapa penilmu ngaji nahu aja gak bisa kalian ngaji sorop gak bisa apalagi mantik balaguh ma'anibayan karena tidak ada dalam ajaran habis tidak ada sudah cukup rukun damai kami tuh udah paham dalam segala ilmu kami tuh udah enaknya mentenang saya ini kan rumah saya kalian bertemu malam-malam kalau kalian datang kesini haram-haram tanpa bisa menyebutkan lalilnya ya sama aja bohong pakul luman kata ibn ruslan pakul luman bigoyri ilmin yak malu amaluhu mardudatun latuk balu siapa orang yang ibadah bigoyri ilmin tanpa ilmunya itu latuk balu tidak akan diterima ini salah kita salah salah sebenarnya disitu gak ada lainnya ada mim langsung diterima aja itu min kopla 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 baru itu tidak ada kacakan kalian tidak ada hadisnya kamu yang maca-kacakan ilmu antung yang belum sampai itu ilmu ini masih rendah jangan gagal faham dengarkan justru 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 saya kita argumentasi bid'ah itu gak semuanya haram dulu jaman dulu jaman nabi emang quran kayak sekarang enggak dulu itu 88 al-quran gak ada titiknya gak ada jabar jernya dulu susah membedakan mana huruf bak huruf tak karena dulu itu gak ada titiknya makanya sama ulama masyarakat zaman sekarang katanya biar gampang baca qurannya makanya dikasih titik bisa ngebedain mana yang titiknya satu di bawah huruf tak titik dua di atas bahkan zaman sekarang dicanggihin ada al-quran dikasih warna ini idgom bacanya dengung emang 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 gitu bagus biar anak kecil itu mudah belajar al-quran sedangkan kalian baca al-quran yang udah ada jabar jernya aja salah apalagi kembali ke zaman nabi kalian gak akan bisa baca quran kami tuh baca quran sudah dengan fasih dan khusus sudah hatam ilmu kita sudah tinggi sudah berapa jod menghapalkan sudah hatam sudah hatam coba netes ya yasin aja yang sering kita baca ya yasin bima gofaroli robi bima bima goparoli robi 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 lanjutannya apa saya masuk kalian kalau kalian bisa meneruskan ayat tersebut bima gofaroli robi lakum lakum minukum wali astagfirullah salah bima gofaroli robi wajah alami minal muk romin ini yang salah udah gini aja lah ya capek ini dijual dimana ini nanya kalian ini saya ngejualnya di aplikasi shopee buka aplikasi shopee klik di pencarian kimerton alihikmah semua ada produk produk kimerton sampai disebarkan di media sosial itu enggak orang orang itu shopee hapus hapus enggak boleh itu apa aplikasi shopee shopee apa itu buk rindu saya tadi kalau ini bener ya udah gini aja kita berantem aja yuk astagfirullah kita berantem orang sabar orang suci bener ilmu setan ini jangan mentem mentem antar lagi ilmu sehingga mau berantem seorang antem dulu yang duel amane nah satu satu antum gak percaya ilmu hikmah kan tidak percaya sedikit pun tidak percaya ilmu laduni ilmu hikmah ilmu apa itu aliran sesat oke ini ada korek korek api ya aneh mau tusuk mata ente dari sini melalui korek api ini gak mungkin gak mungkin gak bisa enggak mungkin mata aneh disini sedang korek disitu aneh mengejotos ini korek tapi mata antum yang sakit jangan percaya dia bohong sesat ayo ya kamu lagi benar satu lagi matanya berlebihan aduh 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 kamu lagi aduh 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 matanya dua cananya kenapa matanya ini matanya ini aduh aduh ini kayaknya pakai lusir ini aneh saya akan remas biji mata kalian semua biar sakit aduh aduh matanya aduh matanya setan ini aduh 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 matanya aduh bucay matanya bucay remas biji mata kalian setan ada kalian semua aduh aduh bikin seorang aduh 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 jangan kayak gini aduh antum matanya aneh aduh aduh menyakiti muslim aduh 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 antum tes berdiri satunya dulu aduh itu bukan mata aneh gampang nanti sebenarnya berdiri wah ya aneh saya akan matahin rokok ini dan kaki kamu akan patah saya akan patahin rokok ini percaya aduh 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 satu lagi aduh kamu bangun aduh 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 rokok ini kaki antum makan fatah aduh aduh lagi antum bangun ayo wajah nih wajah macam antum berempat bangun baris ngadep kesana ayo ngomongin baik-baik antum kaki aneh baris menghadap kesini semuanya semacam antum semua ini Aduh 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 ADU ANIM kesih pelajaran antum semua sakit sakit tolong sembuhin aneh ini aduh ya khudamul khudam Ayco Dhamuli Ya khudamul berjasadah assalamualaikahi yaa rizalullah assalamualaikahi yaa sohibul karama assalamualaikahi yaa sohibul ijabah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sakit ini sakit 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 ini teman-teman kalian tadi siang tadi sore itu pada nyabul teman-teman kalian tadi sore itu banyak yang nyabul banyak yang open bo sedekah kepada mait haram nggak boleh membajir tapi kalian pijit plus-plus teman-teman kalian saya tahu ada CCTV itu kalau mau bakar mobil saya juga tadi capek minum dulu madu biar segar nggak mau saya tahu semua kami tidak bisa pulang ini antum ini sudah menyimpang menyimpang ajaran kami antum lawan itulah antum sudah menyimpang keajaran kami antum salah antum sudah sesak ke dalam yang benar masih ada moceh kalian ini dalam hitungan ketika kalian akan mental dan tertidur dan saya akan menghajar kalian tidur semua mukanya harus dihancurin orang-orang digamparin satu-satu ini setan saja ada aduh 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 udah baik-baik tidur kalian di situ udah menebarm aja di sini besok besokstellan akan saya jebur-jeburin ke sungai Biar dimakan sama buah ya sekalian Haruh, sedagpir, sedagpir Kok saya jadi ikut-ikut mereka sedagpir, sedagpir ini Haruh, kemana rokok saya tadi Besok pagi akan saya hukum kalian Ikut dengan santri yang lainnya Pada jikir di dalam air Biar kalian ini Menjadi Orang yang tahan hawa nabsu Akan saya ajarin ilmu hikmah yang sesungguhnya Haruh Kalau besok kalian masih gak nurut Saya sundutin mata kalian satu-satu Besok akan saya bawa kalian ke sungai Untuk melakukan tirakat, jikir, tapa Supaya hati kalian itu gak Hasud, iri, dengki Tidak gampang membitah-bitahkan orang Oke sahabat mecon Dimanapun kalian berada Ini enaknya diapain lagi nih Kesel saya sama mereka ini Potong lato-latonya Biarin besok kita siksa lagi ya sahabat Karena jumlah mereka itu masih banyak Oke para sahabat Bagi yang baru datang Mereka ini mau bakar mobil saya tadi Emang mereka ini gak ada takut-takutnya Malam-malam begini jam 12 malam Mana pagi Mobil saya dihancurin Tapi saya sabar Nah ingatlah Mungkin saya juga banyak dosa ya sahabat Sampai-sampai saya dicoba Seperti ini gitu Kok saya dapet Lawan yang ngeyel kayak mereka gitu Mobil dipecah-pecahin Diancur-hancurin Gitu tapi saya berpikir Gak udahlah saya gak usut Gak saya laporin Mudah-mudahan mereka dapet hidayah Besok mereka akan saya pandiin pakai madu Biar turun rohmat Turun hidayah Mereka akan kembali ke jalan yang benar Gitu Dan bagi para sahabat Yang ingin memesan madu ini Atau kulit kijang dan lain sebagainya Kalian itu tinggal Buka aplikasi Shopee Klik di pencarian Kimoksjon al-hikmah Klik foto saya Nanti semua ada disitu produknya Tinggal Pesan Bisa bayar di rumah Kalau mau yang gampang lagi tuh Di depan kita kan ada nomor Nomor WA resmi saya tuh 0812 1468 4098 Selain nomor itu palsu ya Yang resmi itu nomor saya yang tadi Karena banyak penipuan yang mengatasnamakan Kimmercon Minta duit ke Kimmercon Alasannya buat Makan lah Alasannya orang tua Kimmercon sakit lah Padahal itu bohong penipuan ya Kalau ada yang minta-minta uang Dari nomor tersebut Atau dari nomor manapun Jangan percaya Ya sudah Kita istirahat dulu Santri Karena kameramen ya Istirahat besok pagi-pagi kita Berantah serata habis Takutnya mereka kesini semua Pusing saya Nanti habis mobil saya pada hancur ya Kita gerb bagi semuanya ya Kalau bisa kita gabung sama para spiritual Karena para spiritual juga banyak Yang diserang oleh para kaum-kaum seperti mereka ini Mungkin ingin menenggelamkan ilmu hikmah Mungkin pengen para spiritual itu Tidak berjuang lagi gitu Entah dalangnya siapa Ini kan masih kita telusuri gitu Entah si Wahab Entah si Habi Entah si Sihab Entah Wan Abud Kita gak tahu dalangnya ini apa gitu Dari kaum mana Golongan mana mereka sebenarnya gitu Sahabat Oke terima kasih yang sudah menonton ini Selamat beristirahat Selamat malam Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cara beli produk Kimmercon di akun Shopee Ketiki Mercon Al-Hikmah di pencarian Shopee Kemudian disitu akan muncul berbagai produk Kimmercon Mulai dari madu Jamu saktiki Mercon Kemudian kapsul herbal daun kelor Kemudian kapsul herbal daun bidara Garam asma kulit kijang Air karomah semua ada Madu Rukia Madu Rukia Cap Mercon Adalah madu asli Yang sudah dirukia Di asma Di suhu Dikepoh Oleh guru besar Kimmercon Berkhasiat Menyembuhkan Segala penyakit Medis Ataupun non-medis Jika Anda minum madu mercon Bisa mengeluarkan aura negatif Yang ada di tubuh Anda Baik santet Sihir Gendam Guna-guna Semua Akan luntur dari tubuh Anda Untuk info pemusanan Di nomor whatsapp 0812 14 68 4098 Terima kasih Sihir Sihir